Di awali kedatangan pasangan Isran Hadi di kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai PKS Kaltim, pasangan Isran Hadi disambut hangat lantaran DPW PKS merupakan salah satu partai pengusung saat pemilihan gubernur Kaltim di tahun 2018. Isran Hadi tak bicara banyak di hadapan pengurus DPW PKS Kaltim, dirinya berharap partai ini kembali mengusung untuk kedua kalinya dalam kontestasi Pilgub mendatang. Sementara itu, Haji Deddy Kurdiadi, Ketua DPW PKS Kaltim, usai menerima kedatangan Isran Hadi mengatakan semua pasangan memiliki potensi dukungan yang sama, tergantung hasil evaluasi pemberkasan dan koordinasi ke Dewan Pimpinan Pusat, serta hasil penetapan akan diumumkan pada Agustus mendatang. Penetapannya yang jelas memang sebelum pendaftaran dimulai, itu sudah sekiranya bulan Agustus ya? Ya, Agustus. Agustus, sebelum Agustus itu mudah-mudahan sudah bisa keluar. Kami dengan jumlah yang cukup banyak ya, pemilu Kada ini, provinsi dan kabupaten totalnya 545. Untuk provinsinya, gubernur itu ada 38 ya. Itu untuk kabupaten yang bukan persoalan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Usai mengembalikan formulir di Partai PKS, pasangan Isran Hadi kemudian melanjutkan pengembalian formulir dukungan ke kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kaltim. Ketua penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim Ekti Immanuel juga mengatakan pihaknya dalam menentukan siapa yang akan diusung, akan menggelar rapat pleno dan hasilnya akan dibawa ke DPP Gerindra. Soal waktu kapan diumumkan akan menyesuaikan dengan partai-partai yang lain. Sementara itu Isran Nur saat ditanya awak media terkait kedatangannya ke Gerindra. Ia mengatakan disambut baik saat mengembalikan formulir untuk mendapatkan dukungan. Perihal seberapa yakin diberikan dukungan, Isran hanya mengatakan tenang saja. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.